Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih melanjutkan pada kajian fikih muhammalat ya sosial pasal menjelaskan hukum kotak disini kita artikan dalam konteks dalam narasi yang mau disampaikan oleh muhalif yaitu memotong memotong pencuri yang nantinya sebenarnya kata kotak disini itu gak selalu diartikan dengan memotong yaitu nanti bisa dilihat pada makna dari kata kotak oke kita lanjut jadi kata kotak disini secara bahasa yaitu mengambil harta khifiyatan secara sembunyi di sini ada kata itu kalau secara arti ada penganiayaan dari tempat tempat kepemilikan orang lain tangannya si pencuri itu diputus ya dipotong bisa lah dengan tiga syarat di sebagian nasah yang lain itu dengan enam syarat yang pertama yang pertama ayyaku nasyariku baligun akilan mukhtaron musliman kana audimian si syarik si pencuri itu bisa dipotong tangannya itu pertama dia balig kedua dia berakal kemudian mukhtaron dia tidak ada paksaan artinya dia mukhtar bebas dia memilih untuk mencuri musliman kana audimian baik itu dia muslim atau dhimmi nah ketika si syarik tadi balig gakil mukhtar maka diputus tangannya ketika dia mencuri falakot a'ala sobiyin wa majnunin wa mukrohin maka tidak ada potong tangan terhadap anak kecil orang gila orang yang dipaksa jadi ketika anak kecil orang gila itu dia mencuri maka tidak ada kotak tidak ada hukum memotong wa yukba'u muslimun wadhimiyun bimali muslimin wadhimiyun jadi ketika seorang muslim atau seorang dhimmi dia mencuri mencuri orang lain mencuri orang mencuri haknya orang muslim atau haknya orang dhimmi maka yuktor dipotong tangannya wa'amal mu'ahadu falakot a'alayhi bil-adhar ada pun ini kafir mu'ahad ini kafir mu'ahad yang mengadakan perjanjian maka dia tidak dipotong menurut kaul yang kaul jumhur adhar kemudian si mu'alif menyebutkan syarat kotak syarat pemotongan dilihat dari lil-masruk barang yang dicuri kalau misal tadi ketentuan si sarik si penjuri nah sekarang ketentuan barang yang dicuri jadi nanti dilihat barangnya kalau barangnya remeh temeh ya gak perlu sampai potong tangan kalau barangnya mahal nanti nah disini ketentuan kapan seseorang itu si sarik ini si penjuri ini dia akan kotak akan dipotong tangannya mencuri apa saja seorang sarik yang mencuri satu yang nilainya sudah 4 dinar jadi ketika si sarik si penjuri mencuri barang yang nilainya itu 1 per 4 dinar murni atau sama aturannya 1 per 4 dinar nilainya sama nah ini sudah selesai ketika barang yang dicuri itu terdapat di sohro sohro itu kayak sahara halaman luas sahara sahara atau masjidin atau masjid atau syari'in atau jalan syari'in disini jalan besar maka ushtur itu fi'ihrozihi dawa muliha'ad maka disyaratkan yaitu fi'ihrozihi dalam penjagaannya dawa muliha'ad selama bisa diawasi itu ketika barangnya itu dibenteng atau di rumah kabaitin seperti rumah kafa'liha'adun muhtadun fi'ihrozihi ya cukup dengan penjagaan yang biasa aja jadi ketika seseorang memiliki harta benda dia menaruh di di daratan umum catatannya itu yang penting dia bisa di bisa dijaga bisa dilihat selama itu barangnya masih bisa diperhatikan masih bisa diawasi ya selama itu ya itu masih masih bisa ini artinya si salik akan terkena potong tapi ketika diluar dari pengawasan itu nanti beda cerita gitu syarat daripada pengawasan itu dia mampu untuk mencegah dari pencurian diantara syarat yang dicuri yaitu itu bukan miliknya dan bukan tidak ada kemiripan kalau itu milik dia yang pasti yaitu bukan milik si pencuri terhadap harta yang dicuri maka tidak ada potong tangan atau misalnya tidak ada potong tangan nanti ya terhadap ya hartanya orang tua atau hartanya anak jadi misal anak mencuri hartanya orang tua atau orang tua mencuri hartanya anak itu tidak ada pemotongan tangan sama disini juga tidak ada potong tangan bagi si budak mencuri harta sayidnya tuannya nah ini masuk pada potong-potong kalau misal tadi itu kotak aja pemotongan ini ya nah disini serem banget sih serem betul serem betul jadi tangannya si pencuri yang kanan itu dia dipotong ini eksekusinya kalau misal tadi kan konsekuensinya ketika si sari ketentuan sari dan ketentuan barang yang dicuri nah ini ini eksekusinya ketika memang terjadi pencuri misi pencuri nanti ditotong tangan kanannya min mafsarilku dari pergelangan serem banget setelah dicabut bihablin dengan menggunakan tambang dengan keras nanti tangan kanan ketika ketika dia mencuri yang pertama jadi ketika pertama dia mencuri tangan kanannya tapi kalau dia nyuri lagi setelah motong tangan kanan kemudian kaki kiri khususnya tangan tadi semuanya itu yuk masuk dicelupkan dengan menggunakan Z atau minyak yang mendidik serem banget masih nyuri lagi setelah semua tangannya kakinya hilang semua maka ditazir wakil ada yang mengatakan yuk talu dibunuh sobron dengan sabar ya harus sabar nah tapi berbicara hadisul amri perintah untuk membunuh pada pensurean yang kelima ini dimansuh ya dihapus ya cukup ya itu saja untuk ahkam serem banget di masa waktu itu ya sebenarnya ini kan pemahaman dari teks tapi ya pastinya ini ada kekeliruan kalau melihat ulama sekarang ini ya interpretasinya kurang begitu tepat makanya kan hukum ini sudah sudah ditiadakan itu saja mudah-mudahan ada manfaatnya khusus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh